Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja tidak perlu muqodimah Beberapa minggu-minggu ini saya sempat ilpil Memperhatikan para cebong Para kutu kupret Para munafikun Para liberal tengik Yang semakin hari semakin menjadi Menyingir kepada imam besar Muhammad Rizik Bin Hussein Shihab Tentang masalah fitnah yang tertimpa kepada beliau Terhusus masalah cek-cek palsu Yang penuh dengan fitnah keji itu Karena saya sedikit males nulis Tadinya saya sempat apa ya namanya Sempat males lah ngelayanin mereka Karena emang kata Rasulullah SAW Tidak perlu lah ngobrol sama orang-orang OON Kayak gitu karena bukan solusi yang didapat Tapi malah emosi Permasalahannya gini Mereka mempermasalahkan tentang katanya berani Loh tau kok malah kabur Kalau katanya Kalau emang gak salah Ngapain malah kabur Kan seperti itu Jawaban saya sebenarnya simpel Seperti ini Kalau Habib Rizik takut di penjara Itu permasalahannya sangat aneh Karena Habib Rizik itu dua kali di penjara Yang pertama tahun 2008 atau 2009 Saya lupa lagi Dan yang kedua tahun 2002 atau berapa itu Yang 2009-2008 itu masalah kasus moda Sebagainya Habib Rizik itu gak pernah bakalan takut Masalah urusan penjara Cuman permasalahannya Dalam fitnah yang terkena kepada beliau Untuk permasalahan cek-cek yang kali ini Beliau memutuskan untuk hijrah dulu sekalian Memang beliau sedang beribadah umroh Itu karena permasalahannya beliau sudah tidak akan mampu Mengondisikan keadaan umat Karena jika sampai terjadi Habib Rizik dipitnah Dan beliau sampai di penjara Maka jangan salahkan Ketika Habib Rizik tidak bisa memiliki komando Menahan umat Untuk melakukan perlawanan Habib Rizik itu sayang sama umat Bukan masalah takut di penjara Sekarang realnya gini Masalah cek-cek seperti itu Itu anak TK juga bisa bikin Oon banget itu orang yang percaya Oonnya gimana Permasalahannya gini simple Bikin chat Saya aja bisa bikin satu HP Bikin WhatsApp atas nama Habib Rizik Yang satu orang lagi teman saya bikin WhatsApp Yang namanya Pirza Itu kan gampang Itu kan gampang Dan permasalahannya gini Habib Rizik itu pernah mengeluarkan Kemarin-kemarin tentang Mubahala Habib Rizik mengeluarkan perkataan kurang lebih seperti ini Semenjak saya usia balik Saya tidak pernah berjudi Mabuk Berzinah Merampok Merampas Bersodomi Berzinah dan sebagainya Bagi siapapun yang mempitnah posisi beliau Pada posisi pitnah kali ini Beliau mengatakan Silahkan kita bermubahala Bermubahala silahkan kalau berani Karena itu mubahala ada dalam ajaran Islam Barang siapa Sekalinya ketika Habib Rizik dalam posisi salah Maka biarkan azab Allah melanda beliau Itu kata beliau Lalu Bila ada yang berani berubahala Dan meyakini bahwa Cetsek itu emang benar Maka silahkan Azab Allah diberikan kepada orang-orang yang mempitnah beliau Kalau seandainya dia tidak bertobat Itu ada orang yang nyinyir-nyinyir Biasa para cebong-cebong kutu kupret Kalau dari urusan orang-orang non-muslim sih itu mending Mendingnya kenapa? Ya wajarlah Itu ini keluarnya dari orang-orang yang KTP-nya Islam juga sama Itu onnya kebangetan Apalagi orang-orang yang mengatasnamakan Saya dari ormas Islam Ormas Islam dan sebagainya Ormas Islam apaan loh? Jadi saya ini udah geli banget Merhatiin masalah fitnah yang sangat bikin ilpil untuk kali ini Karena kita kasih kesimpulan Posisinya sekarang seperti ini Kalau memang Anda meyakini bahwa Habib Rizik melakukan perbuatan yang tidak senonoh seperti itu Dalam urusan Cetsek Silahkan antum berani Apa namanya? Melayani Mubahalah yang Dikeluarkan oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab Masalah posisi beliau sekarang malah di Arab Saudi Itu saya klarifikasi Saya perjelas Karena saya males nulis nih untuk permasalahan ini Saya perjelas Posisinya Habib Rizik sudah tidak mampu menahan Amarah umat nantinya Kalau seandainya Habib Rizik di penjara Seperti itu Posisinya seperti itu Buat kalian para cebong-cebong kutu kupret Al-Munapi Kuna pidar Kila aspaliminan Haruhai orang-orang Munapi Kalau ngomong ya pakai Apalah Pakai otak sedikit Itu bukti udah gak jelas Sekarang simpel aja seperti ini sekarang Ketika orang berbuat Apa namanya? Anggaplah dikata ketika kemarin-kemarin Masalah si Ahok Itu Bu Niani yang menyebarkan di Apa namanya? Langsung di Kriminalisasi dan sebagainya Lah sekarang Ini polisi gimana? Yang nyebarin chat setnya mana? Lah kok gak dicari? Itu aneh Pokoknya ini kasus yang sangat ter-O'on Yang sangat aneh ini Hukum togut Udah gak jelas Jadi makanya saya Jadi masalah Makin bingung nih liatnya Jadi ini posisi bulan Ramadan loh Posisi bulan Ramadan Sengaja saya bikin video lain Pertama saya males nulis Yang kedua biar cepat Bikin video aja langsung seperti ini Silahkan sebarkan posisinya Jadi posisinya itu Awalnya gila gak? Jadi jangan selalu menyalahkan hal-hal yang Sangat-sangat tidak beralasan Ketika ditantang membahalang gak berani Ditanya bukti-bukti yang lebih akurat gak berani Kalau bikin chat set seperti itu Anak SD juga bisa Tinggal sediain dua HP Pemilik dua orang Saya nih handphone Atas nama Habib Ridjik Satu orang temen lagi Atas nama Pirja Kita bikin chat-chatan palsu Gampang tuh O'on banget ya Masya Allah Ya Allah ya Rabbi Sekali lagi Biar gak panjang omong Saya ngomongnya juga jadi kaku nih Keburu emosi Karena posisi-posisi yang sekarang terjadi Pitna terhadap imam besar kita Sungguh sangat bikin-bikin Geteki purup ya Jadi intinya posisinya Bagi kalian yang masih Memposisikan Mempitnah imam besar umat Islam Silahkan kalian layani Mubahalah yang dikeluarkan oleh Habib Ridjik Berani gak kalian Para munafik Yang ada di Ormas Anu Ormas Anu Yang atas nama Ormas Islam Ormas Islam Kalau berani silahkan Gitu Posisinya Jangan bacot doang Jangan bacot doang Gitu Ini saya udah kenak banget Sebenernya saya nunggu komando ulama Sudah beberapa aksi yang terakhir Saya gak ikut Dan beberapa saya sempat diam Udah-udah enak Nahan emosi Tentang ketidakadilan-ketidakadilan Yang terjadi di Negara kita ini Apalagi terkhusus Banyak yang menyudutkan ulama-ulama kita Dan menyudutkan agama Islam Cuman alasan yang gak jelas Kasus-kasus gak jelas Langsung di penjara Langsung di penjara Heran Oon banget itu yang bikin ini Pokoknya sekali lagi Bagi siapa saja Yang Posisinya emang Percaya tentang Cetsek itu Silahkan Antum Layanin Mubah halanya Habib Rijik Kalau kalian emang berani Jangan bacot doang Gitu Kami Kami sedikit pun Tidak akan Getar Ketika Imam besar umat Islam Dan ulama-ulama yang lainnya Dihianati Disakiti Dipitnah Disudutkan Dan sebagainya Maka kami umat Islam Siap sampai Darah penghabisan Membela Islam Paham Jadi posisinya Buat kalian-kalian juga Yang udah siap berjuang Di jalan Allah Karena Allah Silahkan datang kesini Kita persiapan Untuk membela agama Islam Ngomong kebenaran Di dunia Zaman sekarang ini Udah gak nyambung Udah gak jelas Sekarang Mending urusannya Yang real-real aja Mereka Para munafik Lebih membela Umat kapir Kapir harbi Lalu kita Tetap fokus Membela Agama Islam Membela ulama-ulama kita Yang didalimi Kita persiapkan diri Yang penting Kita ikut Apa yang dikomandokan Oleh para ulama-ulama sepuh Kita ikut Soan kepada mereka Untuk bersiap-siap Membela agama ini Sampai titik darah Penghabisan Ngomong juga Jadi gak Ini nih Jadi gak Apa ya Gak mupin Kecampur emosi Sengaja saya bikinnya sekarang Pas buka Karena kalau tadi Takutnya batal Kalau lagi puasa Ini enak banget Saya bikin Ini barusan nih Saya bikin status Video chat-chatan palsu Seperti sama Erdogan Presiden Turki misalnya Nanti saya postingin Bisa tau Itu kan gampang Gampang aja Jadi posisinya hanya Orang goblok Yang percaya Chat-chat palsu Yang gak jelas Buktinya itu Bagi siapa saja Yang masih percaya Imam besar umat Islam Melakukan hal seperti itu Silahkan sekali lagi Berubahala Mubahala Ada dalam ajaran Islam Barang siapa yang berani Kalau seandainya Habib Rijik Emang melakukan itu Dan beliau sudah mengatakan Hal Sebagai tantangan seperti itu Maka beliau yang akan Kena ajab Allah Dan bagi siapa saja Yang percaya dan mempitna beliau Sedangkan beliau Imam besar umat Islam Tidak melakukan hal seperti itu Maka Posisinya Silahkan antum yang kena ajab Kalau antum Enggak buru-buru bertobat Dan minta maaf Sama imam besar Titik Itu Posisinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton